Ratusan buruh di Jawa Timur kemarin mendatangi gedung DPRD Jawa Timur untuk menyampaikan tuntutan untuk mendesak pemerintah mencabut Permanakar No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Buruh menuntut pemerintah mencabut Permanakar No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan tersebut dianggap buruh tidak tepat karena tidak berpihak pada buruh. Dalam aturan tersebut, JHT baru bisa diambil saat buruh atau pekerja berumur 56 tahun. Padahal dalam aturan sebelumnya di Permanakar No. 16 Tahun 2015, JHT bisa diklaim setelah satu bulan pekerja mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Buruh menilai aturan tersebut tidak berpihak pada buruh. Terlebih, banyak buruh yang saat ini mendapatkan PHK akibat pandemi COVID-19. Ini jahat dengan upah Rp. 85 juta. Perlu diketahui bahwa iuran JHT ini yang nilainya 5,7 persen dari upah. Itu adalah hasil uang dari perusaha dan pekerja. Sekali lagi, bukan dari pemerintah. Tidak ada uang spesial dari pemerintah di dalam iuran JHT ini. Tetapi sekali lagi, ternyata pemerintah melewat Pemerintah Kerja memaksakan supaya JHT ini cahil 56 tahun. Cabut dan tolak Permanakar No. 2 Tahun 2022. Terima kasih. Terima kasih.